Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu Yang merupakan acara pokok di pagi hari ini Yaitu menguraikan ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 51 Yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani Didampingi oleh Ibu Mar Elinda dari kelas KMP 23 Sebelumnya marilah kita sapa dulu Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya sehat selalu beserta Umi Elinda Dan semua keluarga Al-Hasani tentunya Terutama yang ikut di pagi hari ini Di Zoom Al-Hasani kajian pada subuh hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 Besar harapan kita Ustadz selalu sehat Tak kurang suatu apapun Semoga umurnya dipanjang oleh Allah Sehingga kami-kami sebagai murid Ustadz, murid Buya Bisa belajar Al-Quran Didampingi oleh Buya Terus-menerus Amin, amin ya Rabbal Alamin Sebelumnya juga kami sapa dulu Ibu Mar Elinda Assalamualaikum Bu Mar Elinda Waalaikumsalam Bu Agustina Semoga Ibu pada pagi hari ini Nanti dapat lancar dalam menguraikan Ayat 51 daripada surat Al-An'am Semoga Allah meridoinya Kemudian pada Ustadz pagi hari ini Kami bersilahkan Beran-Gustina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala israfil amjai wa mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabat Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama dan pertama sekali Marilah selalu kita bersyukur pada Allah SWT Yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat, nikmat, serta karunian Allah masih memberikan kepada kita Nikmat beragama Islam Agama yang Allah didai Kemudian Allah masih memberikan kepada kita Nikmat-iman Dengan iman-iman ini Kita mudah melaksanakan perintah Allah Dan sekaligus Mudah juga menjauhi barang Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita Nikmat sehat badan Semoga semua aktivitas kita Bisa berjalan dengan baik dan sempurna Dan pagi hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita Nikmat panjang umur Semoga semua perbuatan kita Dalam jalan yang usia kita ini Tutur kata kita Tingkat laku kita Semuanya berminta ibadah Di mata Allah SWT Dan pagi ini Sangat bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita Nikmat mencintai Al-Quran Dan iman ini tidak Allah memberikan kepada setiap orang Hanya kepada orang-orang Alhamdulillah Kita masih terpilih Mencintai Al-Quran Selamat beri salam Kita dapat disampaikan kepada Suatu khas Selamat kita Suri Tuhan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum Selamat mencintai Al-Quran Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Orang-orang yang kentungkan beliau Sampai ke zaman nanti Dan termasuk kita di dalamnya Kita berharap Nanti di Indonesia Berjumpa dengan beliau Dan beliau pun mengakui kita Sebagai umatnya Dan beliau pun memberikan Sampai kepada kita semuanya Dengan izin Allah Dan bersama-sama beliau Kita masuk di surganya Allah Dan di surga pun kita Bermohon kepada Allah Agar kita bisa berkutangkan Dengan beliau Apa ujah kita Apa menjadi Alasan kita Ujah kita adalah Kita mencintai Al-Quran Baik Bapak Ibu Pagi ini kita akan Bahas surat Al-An'am Ayat ke-51 Kita bersama Bu Mar Erlinda Assalamualaikum Bu Mar Erlinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu di mana posisi ini? Di Solo Bu Ibu Marlinda siapa yang ngajak dulu ke Al-Sani? Yang pertama mengajak Ibu Zurasfi Ibu ya Pembo Zurasfi ya Ibu guru ya Iya Bu ya Tidak pensiun Tidak pensiun sekarang Tahun berapa pensiunnya? Baru tahun kemarin Bu ya Tahun 2020 Alhamdulillah Apa perjalanan yang diajarkan Bu? Matematik Bu ya SMA ya? Iya Bu ya Siap ya Bu ya Tampil keberapa ini? Tampil yang kedua Bu ya Oke Siap ya Baik Sebagai waktu dan tempat Silahkan kepada Pembo Silahkan Bu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbia alamin Wassalatu wasalamu usrafil amya iwal mursalin Wa ala alihi washabihi ajra'in Rabi serahli sadri Wayasirli amri Wahlul unghlatam milistani Ya kahu kauli Puji bersyata syukur kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala Karena rahmatnya juga Karena kita masih diberikan nikmat hidup Nikmat sehat Dan nikmat-nikmat lainnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terutama Nimat dalam belajar gramatikal Al-Quran Yang tidak pernah kita temukan selama ini Terutama bagi saya pribadi Salawat beri salam Tidak bosan-bosannya Kita kirimkan ke arah Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Allahumma sali'ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Pada kesempatan ini Izinkan saya Mengucapkan rasa terima kasih Kepada Buya Rizal Al-Hasani Yang telah menemukan gramatikal Quran Sekaligus pegajar Yang sampai saat ini Masih kita pelajari Semoga Allah Memberi pahala yang sebesar-besarnya Kepada Buya Beserta keluarga Ucapan terima kasih kami juga Kepada Uni Zurniati Yang sangat berjasa sekali Tidak mengenalilah Dan waktu Dengan penuh kesabaran Dalam mengajar kami Di KMP Utama pada saya pribadi Yang hampir saja Turun di perjalanan Tapi dengan dorongan beliau Saya bisa hadir di sini Walaupun Ada nantinya Kekeliwaran Yang ditemukan Dan juga Bunda Nur Erwani Bunda Khadid Yang telah bersama-sama Dalam memimpin kami Besar harapan kita semua Semoga tim pengajar KMP Tetap sehat Dan penuh semangat Dan juga Perangkat kelas Seperti Pak Andi Bu Rida Bu Yanti Pak Hatta Pak Syarif Pak Dam Dan juga Pak Helmi Yang sangat berjasa Dalam membimbing saya Dalam membuat PPT Mampun dalam pengurayan ayat Dan juga Anggota KMP 23 Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Juga teristimewa Pada Uni saya Uni LTK Yang juga Sangat berperan Sekali dalam Mengurai ayat ini Sebagai Uni Sehat selalu Amin Kemudian Yang tak kalah pentingnya Pak Joko Pak Joko Yang sudah Memimpin saya Sampai akhirnya Saya bisa bergabung Di KMP 23 Dan terakhir Kepada Suami saya Anak-anak saya Dan cucu-cucu saya Yang sudah berperan Dalam kesempatan ini Baiklah Surat Al-An'am Ayat 51 Terlebih dahulu Akan saya bacakan Ayatnya A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa Anzir Bihil Lathina Ya khofu Na Ayyuh Daru Ila Rabbihim Ila Rabbihim Laisa Lahum Min Dunihi Wali Wala Shafiq Wali Shafiq Wala Shafiq Wala Wala La'alla Hum Yat Takud Sadat Allahu Lazi Shafi'u 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 Surat Al-An'am, ayat 51, dibagi menjadi 22 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, anjil. Penggalan ketiga, bi. Penggalan keempat, hi. Penggalan kelima, al-lazina. Penggalan keenam, yahofuna. Penggalan ketujuh, anjil. Penggalan kedelapan, yuh syaru. Penggalan kesembilan, ilah. Penggalan kesepuluh, rab dihim. Penggalan kesebelas, la isa. Penggalan kedua belas, lah. Penggalan ketiga belas, hum. Penggalan keempat belas, min. Penggalan kelima belas, dunihi. Penggalan keenam belas, waliun. Penggalan ketujuh belas, wah. Penggalan kedelapan belas, lah. Penggalan kesembelan belas, syafi'un. Penggalan kedua puluh, la allah. Penggalan dua puluh satu, hum. Penggalan kedua puluh dua, yat takuna. Baik, akan saya bacakan huraian penggalannya. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna. Artinya, dan. Penggalan kedua, anzil. Merupakan KKP. Ciri KKP, sukun di akhir. KKP berasal dari KKFAD. Tun zero. Dilangkan ciri-ciri KKFAD-nya. Tu, disukunkan huruf terakhir. Menjadi anzil. Kita pakai alipenolong. Dengan harokat pasah. Karena sesuai dengan pola. Pelaku anta, akar kata nazila, ula af anna. Terdapat dalam kamus Mahmud Yuno. Halaman empat ratus empat puluh tujuh. Engkau berilah peringatan. Penggalan ketiga, bi. Merupakan huruf jar. Artinya, dengan. Penggalan keempat, si. Merupakan kata ganti. Artinya, nyah. Penggalan kelima, al-la zina. Merupakan kata penghubung jama. Artinya, orang-orang yang. Penggalan keenam, ya kho funah. Merupakan kata 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 kata, kha wa fa, menjadi kha fa. Berlaku kaedah satu huruf sia poin dua. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alis. Fola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, alaman 122. Mereka akan takut. Penggalan ketujuh. An merupakan huruf bermakna. Sekaligus, huruf yang menghilangkan na diganti dengan alis KKSAD sesudahnya untuk pelaku hukum. Terdapat dalam materi halaman 36, artinya bahwa. Yuhsyaru merupakan KKSAD fasif. Aslinya, yuhsyaruna. Sarina adaan menjadi yuhsyaru. Ciri yu di awal dan waw sukunah di akhir. Ciri fasif, domah di awal. Huruf dua akar kata, patah. Pelaku pasif. Hum. Akar kata, hasyara. Fola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus. Halaman 103. Mereka akan dihimpun. Penggalan kesendilan. Ila merupakan huruf jar. Artinya, ke-pada. Penggalan kesepuluh. Rob bihin. Merupakan KBM. Ciri KBM. Benda pertama. Tidak ada alif lam atau tanin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Rob bihin merupakan KBKK. Aslinya, rob ban. Karena huruf jar di depan menjadi rob bin. Karena bermanyewo menjadi rob bihin. Ciri kata bendanya tanin. Akar kata, rob ba. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'lun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus. Halaman 136. Artinya, Tuhan. Him merupakan kata ganti. Artinya, mereka. Jadi, arti KBM. Rob bihin. Tuhan mereka. Penggalan kesebelas. Laisa. Merupakan KKL khusus. Diri patah di akhir. Pelaku huwa. Akar kata, Laisa. Pola, fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus. Halaman 408. Artinya, dia tidak. Penggalan ke-12. Lah. Merupakan huruf bermakna. Artinya, bagi. Penggalan ke-13. HUM. Merupakan kata ganti. Artinya, mereka. Penggalan ke-14. MIN. Merupakan huruf jar. Artinya, dari. Penggalan ke-15. DUNIHI. Merupakan KBM. Kiri KBM. Kata benda pertama. Tidak ada alif lam. Atau tanwin. Kata benda kedua. Merupakan kata ganti. DUNI. Merupakan KBKK. Aslinya, DUNA. Karena ada huruf jar. Menjadi DUNI. Kiri kata benda. Didahuli huruf jar. Akar kata. Dawana. Menjadi dana. Berlaku. Kaedah 1. Tia poin 2. Dalam akar kata. Waw dan ya. Di tengah akar kata. Berubah menjadi alif. Pola kata kerja. Fa'ala. Pola kata benda. Wuk'la. Artinya, selain. Terdapat dalam kamus Mahmuk Yunus. Alaman 132. Hi merupakan kata ganti. Artinya, nyah. Arti KBN. DUNI. Hi. Arti lain, nyah. Penggalan ke-16. Wali Yun. Merupakan KBPA. Subject Tunggal. Tiri kata benda. Tanwin. Tiri subject Tunggal. The Mastain. Di akhir. Tiri pelaku aktif. Sesuai pola. Akar kata. Walia. Pola kata kerja. Fa'ala. Pola kata benda. Fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmuk Yunus. Halaman 506. Artinya, penolong. Penggalan ke-17. Penggalan ke-17. Merupakan huruf bermakna. Artinya, dan. Penggalan ke-18. La. Merupakan huruf bermakna. Artinya, tidak. Penggalan ke-19. Syafi'un. Merupakan KBPA. Subject Tunggal. Kiri kata bendanya. Tanwin. Kiri subject Tunggalnya. Roma Steng. Di akhir. Kiri PA. Sesuai pola. Akar kata. Syafa'a. Pola kata kerja. Fa'ala. Pola kata benda. Fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmuk Yunus. Halaman 200. Artinya, pemberi syafa'an. Penggalan ke-20. La. La. Merupakan huruf bermakna. Artinya, mudah-mudahan. Penggalan ke-21. KUM. Merupakan kata ganti. Artinya, mereka. Penggalan ke-22. Yatakuna. Merupakan KKSAD. Kiri, ya di depan. Dan waw sukunah di akhir. Aslinya, yaw takiyuna. Huruf waw. Sebagai akar kata. Melebur ke ta'kola. Menjadi ta'tasdib. Halakakya. Diberikan ke kal. Menjadi pu. Dan membawa pergi. Harakat Kasro. Menjadi dia. Yatakuna. Pelaku hum. Akar kata. Wako. Pola. Ista'ala. Terdapat dalam kamus Mahmuk Yunus. Halaman 505. Mereka. Akan. Bertakwa. Arti surat Al-An'am. Ayat 51. Dan. Engkau berilah peringatan dengannya. Kepada orang-orang yang takut. Bahwa. Mereka akan dihimpun kepada Tuhan mereka. Tidak ada penolong. Dan pemberi syafaat bagi mereka. Selainnya. Agar mereka. Benar-benar. Bertakwa. Alhamdulillah. Hirabdin'alamin. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bu Marlinda? Agak dedekan Bu ya. Kenapa dedekan? Yang kedua ya. Pancar. Alhamdulillah. Kemudian bisa istiqamah Bu Marlinda ya. Amin. Amin Bu ya. Ibu di kota Solo atau di Singkaraknya? Sekarang buat rumah di Solo Bu ya. Singkarak itu tempat mengajar aja Bu ya. Baik. Makasih Bu Marlinda ya. Ya. Terutama Bu ya. Mampas. Baik Bapak-Ibu semuanya. Tadi surat Al-An'am ya 51 yang sudah dibawahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anjir bihi. Dan berikanlah peringatan oleh kau dengannya. Itu dengannya dengan Al-Quran ya. Kita akan memberikan peringatan kepada orang dengan orang. Wa'anjir bihi. Tadi sudah dikatakan. Kata-kata apa-apanya. Bentuknya apa. Pelaku siapa. Kata-kata apa-apa. Wa'anjir bihi. Dan berikan peringatan dengannya. Pada siapa? Pada orang-orang yang mereka takut. Takut ya. Apa takut. Bahwasanya mereka dihimpun. Bila Rabbihim. Kepada Tuhan. Kita nanti suatu saat. Dari pada masyarakat akan disimpulkan untuk dihisap. Kita takut. Dari itu kita selalu memperbanyak buktar. Karena semua tindak tandu kita. Semua pakaian kita akan bertanggung jawabannya nanti. Pada saat kita dihimpun. Ayuh syaruh ila Rabbihim. Bukan dipumpulkan nanti kepada Tuhan mereka. Laisalahu mindu nidi wali yu wala misafim. Dan tidak ada bagi mereka. Selain pada Allah. Seorang penolong dan pembedi syawah. Tidak ada. Tidak ada. Kita tidak bisa mengharapkan teman. Kita tidak bisa mengharapkan saudara. Bahkan anak kita tidak bisa harapkan. Pada saat itu berlaku hukum masing-masing. Apa yang kita kerjakan kita pertanggung jawabannya semua. Jadi tidak ada. Laisalahu mindu yu yi. Tidak ada bagi mereka. Selain padanya. Ya Allah. Mali yu wala syafim. Tidak ada penindong dan tersebar. La'an lahum yat takun. Agar mereka saat ini kita adalah orang-orang yang yat takun. Bertakwa. Bertakwa itu patuh. Kepada perintah Allah. Menjauhi larangannya. Dan tidak terstakir. Bertakwa nanti akan diberikan. Baik Bapak-Ibu semuanya. Bu Mardu dan Muntas ya. Alhamdulillah. Terus sekali. Namun. Karena manusia besa sedang belajar. Tentu mungkin ada hal-hal yang salah sebut kami. Saya sampaikan yang tidak pas. Kami mau dibukakan piju maaf yang sebesar-besar. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah. Subhanallah. Baik Bapak-Ibu semuanya. Kepada emisi Ibu Agustina. Waktu dan tempat kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silahkan Ibu Agustina. Ya. Terima kasih Ibu Ya. Alhamdulillah. Urayan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Marlinda. Sangat mantap, muntas, dan lancar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kita Ibu Marlinda di pagi hari ini. Amin. Amin. Ya Rabbal.